Intro Intro Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Kabar duka datang dari presenter ternama Rian Ibram Ada apa dengan Rian Ibram? Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjut Rian Ibram lahir di Bandung dengan nama lengkap Rian Ibram Sitonga Dimana Rian Ibram lahir pada tanggal 18 Mei 1985 Itu artinya usia Rian Ibram saat ini adalah 33 tahun Nama ayah Rian Ibram adalah Dr. Eng Januari Ritonga dan ibu Rian Ibram bernama Teti Supenti Rian Ibram merupakan anak terakhir atau anak bumsu dari tiga bersaudara Sejak kecil Rian Ibram sudah bercita-cita ingin menjadi presenter Punya radio dan MC Hal ini kemungkinan besar dikarenakan sejak kecil ia rajin mendengarkan radio Ia sering ikut kuis di radio Bahkan namanya sampai di Blacklist Rian Ibram disebut dekat hingga menjalin hubungan dengan rekan sesama host Di salah satu acara TV yang dipandu bersama Yakni Dewi Persik di Pagi-Pagi Ambiar Hal itu diungkapkan oleh sesama host yang juga rekan Dewi Persik dan Rian Ibram Yakni Nasar Awalnya Nasar mengungkapkan jika Dewi Persik akan segera melepas status jandanya Ia pun menyebut jika lamaran Dewi Persik dan Rian Ibram akan digelar akhir tahun ini di Jember Tiba-tiba saja kabar duka datang dari Rian Ibram Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Dikutip sensasi selap dari endoson.id Presenter Rian Ibram tengah berduka Ayahnya Eng Januari Ritonga telah meninggal dunia pada minggu 25 September 2022 Di akun Instagramnya Rian Ibram tak banyak menyampaikan kata Namun pesan diunggahnya menunjukkan presenter 37 tahun itu tengah kehilangan Pak kuantar papa pulang katanya Terlihat interior mobil dalam foto yang dibagikan Rian Ibram Dalam unggahan tersebut tampak pula potret sang ayah yang mengenakan toga Kabar duka tersebut juga disampaikan oleh akun Instagram Pagi-Pagi Ambiar Rian Ibram menjadi salah satu presenter dalam program televisi itu Telah berpulangnya kerohmatullah Bapak Dukteran Deseng Januari Ritonga Ayah Handa dari Hoskita Tercinta E.Trian Ibram Pada hari minggu 25 September 2022 Pukul 2.30 pagi Sedemikian berita lorlayu tersebut disampaikan Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi almarhum Semoga Husnul Khotima diterima iman Islamnya Semoga Allah mengampuni segala dosanya Diterima amal ibadahnya dan menempatkan beliau di tempat terindah di sisinya Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton